baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat channel abu seri fidayat dimanapun berada mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat amin amin ya Allah berlalamin langsung saja masih di lokasi gresik ya kita akan menyaksikan bagaimana cara pembuatan pesticida nabati ya dari bahan-bahan alami yang kita bisa dapatkan dengan mudah alhamdulillah dan juga hasilnya bisa dengan hasil yang organik ya oke langsung saja kita langsung ke lokasi pembuatan pesticida nabati oke baiklah ya rekan-rekan langsung saja kita akan menuju lokasi pembuatan pesticida nabati oke semangat terus rekan-rekan para petani insyaallah apapun penyakitnya selagi kita ikhtiar dan berusaha pasti akan ada solusinya oke assalamualaikum walaikumussalam gimana kabarnya semuanya alhamdulillah baik ya Pertek Kang Mahdum mohon perhatian ya kali ini ganteng amat Pertek jadi gini Pertek kita pengen tahu nih bagaimana caranya pembuatan pesticida nabati Pertek gitu ya untuk menanggulangi hama dan juga segala penyakit yang ada di jahe merah ya di dalam budidaya jahe merah ataupun budidaya tanaman tanaman lainnya oke seperti itu gimana Pertek bisa dijelaskan gak sedikit untuk rekan-rekan semuanya bahan-bahannya apa fungsinya apa gitu kan cara membuatnya gimana oke mungkin pertama kita minta diajarin untuk kita minta ini kepo lah ya sedikit oke jadi bahan-bahannya apa aja nih Pak RT yang Pak RT sudah buat sama ibu disini tadi kita buat ini Pak ini daun sirsa sama daun imbo daun imbo daun imbo itu kata bapak tadi pohon Soekarno ya luar biasa yang ada di Arab Saudi sana ya waktu itu ada sayembara katanya ya ada sayembara bagi siapapun negarawan yang bisa membawa tanaman ke Arab Saudi yang bisa tumbuh maka akan diabadikan Alhamdulillah kalau rekan-rekan sudah diarah ke tanah makah ya insya Allah mungkin akan melihat tanaman Soekarno ya Bapak Insinyur Soekarno seperti itu oke baik apa aja tadi imbo daun imbo atau daun sirsak daun sirsak ya kita pakai lidah buaya juga lidah buaya juga ini ada daun sereh atau batang sereh ya yang di blender ini ada daun pepaya daun pepaya dan daun bawang putih oh bawang putih juga mana bawang putihnya oh ini bawang putihnya lengkap sekali Pak RT Alhamdulillah ini rasanya ada yang pedes sama yang pahit semua ya pokoknya nano-nano Pak nano-nano ya oh agak gelap biar kelihatan gantengnya Pak RT maaf nah jadi rasanya sangat tidak disukai oleh hama ya Pak RT betul nano-nano dia Pak oh itu jadi bahan-bahannya tadi ada bawang putih ya kan terus ada imbo terus juga ada sereh ada sirsak terus kipait juga boleh ya boleh kipait juga boleh terus juga ada perkatnya tadi lidah buaya nah lidah buaya ini fungsinya untuk perkat biasanya orang-orang pakai minyak sayur ataupun pakai sunlight tapi kita yang lebih aman aja ya yang lebih aman aja pakai lidah buaya ya lidah Pak RT boleh boleh baik sekali Pak RT nah cara membuatnya gimana Pak RT jadi kita blender jadi kita blender aja ya Pak harusnya sih semua bahan di blender semuanya di blender jadi ini jadi ambil simple buat ambil banyak jadi satu-satu kita bikin banyak jadi hasil blenderan tersebut disaring ya pakai apa nih Pak RT tadi nyaringnya Pak RT pakai kerudung Pak pakai kerudung wih subhanallah oh yang gak kepake ya ini hasil saringannya ya iya betul dan diambil sari-sarinya aja ya dan ini bisa dipake gak Pak RT bisa buat apa nanti dicampur air lagi bisa buat semprot lagi semprot lagi ya berarti masih bisa dimanfaatkan ini lidah buaya kayaknya ya lidah buaya soalnya iya gitu ya Pak RT luar biasa nah ketika sudah disaring jadi air seperti ini ya Pak RT betul nah kira-kira cara mengaplikasikannya cara menyemprotkannya itu harus dipermentasi dulu apa bisa langsung Pak RT insya Allah bisa lah bisa langsung ya bisa oh iya iya cuman gini Pak RT ketika kita sudah menyemprotkan ya kira-kira efektivitas daripada fungsi tersebut bisa berguna itu apa namanya langsung bisa ber apa sih namanya ber reaktif itu kira-kira berapa hari Pak RT usahakan usahakan seminggu sekali ya Pak soalnya kan kita daripada mengobati baik mencegah gitu Pak oh gitu baik ya kalau misalkan dengan keadaan seperti ini kalau bisa seminggu dua kali dua kali baik sekali ya soalnya kan kita ini mengobati tahap awalnya tidak ada tindakan pesis tidak jadi ini sudah lumayan kalau kronis lah ya kronis lah Pak oke jadi harus seminggu dua seminggu dua kali oke satu minggu dua kali ya insya Allah mudah-mudahan dengan ikhtiar Pak RT dan rekan-rekan disini bisa bermanfaat ya Pak RT oke nanti juga kita akan jelaskan bagaimana ataupun metode cara mengaplikasikan cara menyemprotkan yang baik ya Pak RT oke baik terima kasih sekali semuanya mudah-mudahan bermanfaat ya Pak RT alhamdulillah dan kita doakan juga bagi rekan-rekan yang mungkin juga mengalami hal serupa di dalam budidayanya mudah-mudahan juga kita doakan mudah-mudahan bisa sembuh kembali dan tanamannya bisa sembuh kembali amin amin ya Allah baik ya kembalikan dulu Pak RT kita pamit dulu nih Pak RT ini Kang Mahdum luar biasa oke baik terima kasih sekali ya atas segala perhatiannya saya dan Pak RT dan ibu semua disini mohon pamit ya Kang Mahdum ikutan dong ya kita pamit di dalam pembuatan pesticida nabati mudah-mudahan bermanfaat ya kita hanya manusia biasa yang ingin berbagi saja ya berbagi apa yang kami apa namanya apa kami ketahui dan apa yang kami aplikasikan di dalam tanaman kita kurang lebihnya mohon maaf kita pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton